Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore teman-teman Barusan azan isyak berkumandang Silahkan teman-teman yang Mau sholat dulu Silahkan Habis sholat ngobrol-ngobrol sama saya Malam ini Saya akan ngebahas tentang Copywriting Pentingnya copywriting Di dalam membangun brand Dan Pentingnya copywriting juga Di dalam marketing Oke saya sahabat dulu Teman-teman Yang ada dari Luar kota Apakah Signal saya Cukup bagus Diterima tempat Anda Tolong Anda tulis Anda di mana Dan apakah bagus atau tidak Penerimaannya Silahkan Ya ada Jambi Waduh Dari Pekan Baru Malang Hadir Mari kita sholat dulu Yuk Ayo Silahkan yang mau sholat dulu Saya nanti belakangan aja Waalaikumsalam Waalaikumsalam Aceh Alhamdulillah bagus Jelas Pak Di Cirebon Saya dari Jakarta Utara Oke Oke jelas Simak dari Kota Pasuruan Bukan baru Hadir Tapi suaranya Kenapa nih Suaranya masih pelan Mungkin karena kurang deket ya Mike ya Bekasi Suaranya kecil banget Loh Coba dikerasin Audionya Kalau di saya sudah keras Gimana teman-teman Pamongan Jawa Timur Wah Suatanya Nangenin Malaysia Jelas Kutai Kartanegara Hadir Masya Allah Jelas Pak Bi Banyak yang bilang jelas kok Hadir Pak Bi Salam kenal Saya Renaldi Salam kenal juga Oke Audio aman Cukup jelas Ini dari mana Kok dari Cipetema Jelas Oke Bagus Ya udah Cukup banyak Yang bergabung Saya mau Mulai topik saya Hari ini Saya akan ngebahas Tentang Pentingnya copywriting Ya Oke Berulang kali Saya ingatkan teman-teman Bahwa Marketing jaman now Sudah tidak sama Dengan marketing jaman dulu Ya Kebetulan saya pelaku Jadi saya Mengalami Ya Praktik marketing jaman dulu Dan praktik marketing jaman now Saya sering Menyampaikan Marketing 1.0 Yaitu Yaitu Marketing 4P Atau sering disebut sebagai Marketing modern Pada zamannya Dan sekarang ini Sudah masuk ke Marketing 4.0 Ya Nah perbedaannya apa Ini Yang harus dikenali Teman-teman Kalau di workshop saya Saya jelaskan Rinci sekali Perbedaan antara Marketing 1.0 Dan Marketing 4.0 Oke Jadi Saya cerita aja dulu ya Sejarahnya marketing Marketing itu Diawali Dengan Selling Jadi ilmu Selling ini Sudah cukup Tua ya Mengapa Karena ilmu Selling itu Lahir Pada saat Uang Itu Mulai Diperkenalkan Oleh manusia Yaitu Pada 2.500 Tahun Sebelum Masehi Jadi ilmu Selling itu Lama sekali Sebelumnya itu Apa Pak Bi Sebelumnya itu Adalah Barter Jadi orang Barter Misalnya Dia punya Daging Diparter Dengan Beras Yang punya Beras Diparter Dengan Baju Yang punya Baju Diparter Dengan Kamping Nah Ini Yang kemudian Karena Tidak Jelas Value Value Atau Nilai Dari Masing-masing Yang di Barter Itu Seringkali Terjadi Seekor Kuda Di Barter Dengan Berasa Kilo Nah Otomatis Merasa rugi Karena Tidak Ada Standar Penilaian Akhirnya Begitu Begitu Itu Dibutuhkan Uang Uang Diciptakan 2.500 Tahun S. Masei Dan Disitulah Mulai Fungsi Uang Sebagai Alat Ukur Nilai Dari Sebuah Barang Untuk Diparterkan Nah Kemudian Bergambalah Ilmu Selling Dimana Barang Tuker Barang Tapi Dila Di Melalui Bakar Barang Tuker Uang Uang Tuker Barang Itu Kemudian Mulailah Terjadi Ilmu Selling Jadi Ilmu Selling Memang Apa Namanya Ilmu Yang Paling Tua Di Muka Bumi Nah Dalam Selling Itu Yang Berfungsi Cuma Dua Teman Teman Produk Dan Price Jadi Dua P Jadi Kalau Teman Teman Sekarang Masih Mengandalkan Produk Dan Price Itu Nggak Bisa Dihindari Karena Itu Lahir Secara Natural Dimana Ada Barang Ada Uang Ada Harga Ada Barang Nah Ini Umum Sekali Jadi Umur Dari Ilmu Selling Ini Sama Tuhannya Dengan Umur Manusia Tersendiri Nah Kemudian Pada Waktu Tahun 1948 1948 Jadi Jauh Ribuan Tahun Kemudian Baru Diperkenalkan Lewat Sebuah Jurnal Oleh Jerome McCarthy Bahwa Dua P Tadi Perlu Ditemani Dengan Dua P Yang Lain Menjadi Empat P Jadi Produk Price Place Dan Promotion Produknya Apa Kemudian Harganya Berapa Tempat Transaksinya Dimana Dan Kemudian Yang Terakhir Promosinya Bagaimana Dan Promosi Itu Dielaborate Cukup Lengkap Dari Mulai Personal Selling Seperti SPG SPG Itu Kemudian Ada Publicity Event Dibuat Suatu Event Launching Atau Activision Yang Layak Di Publisitas Kemudian Oleh Mass Media Kemudian Ada Yang Namanya Sales Promotion Terdiri Atas Trade Promotion Dan Consumer Promotion Dan Yang Terakhir Advertising Iklan Jadi Marketing 4P Ini Cukup Melengkap Teman Teman Dan Itu Melengkapi 2P Yang Tadinya Hanya Dari Produk Dan Price Ini Terjadi Di Tahun 1960 Dan Pada Waktu Tahun 1990 Tanpa Kita Sadari Terjadi Perubahan Kalau Tadinya Itu Daya Tarik Atau Call to Action Orang Untuk Membeli Itu Pada Produk Yang Lebih Bagus Maka Tahun 90 Sudah Berubah Teman Teman Jadi Kalau Pertama Itu Apa Namanya Mereka Percaya Bahwa Build A Better Mousetrap People Will Knock At Your Door Mousetrap Itu Jebakan Tikus Jadi Itu Pepatah Jadi Kalau Anda Membuat Produk Lebih Bagus Pasti Orang Akan Ngantri Di Luar Sana Ini Ritual Ritual Saya Itu Adalah Di Marketing 2.0 Nah Marketing 4.0 Itu Marketing 3.0 Itu Dimana Konsumen Ketika Dia Membeli Sebuah Produk Tuntutannya Adalah Apakah Produk Anda Akan Memberikan Identitas Kepada Saya Jadi Kalau Saya Pakai Produk Anda Saya Dikenal Sebagai Siapa Itu Marketing 3.0 Nah Marketing 4.0 Itu Sudah Lebih Advanced Lagi Dimana Itu Sekarang Terjadinya Di Saat-saat Ini Zaman Now Kalau Saya Beri Produk Anda Saya Akan Diterima Oleh Kelompok Yang Mana Komunitas Mana Jadi Ini Menjadi Penting Jadi Oleh Karena Itu Seperti Apple Misalnya Kalau Anda Beli iPhone Maka Anda Akan Diterima Di Kelompok Yang Sama-sama Punya iPhone Dengan Mereka Punya Punya Ke Apa Namanya Punya Kebanggaan Sendiri Terhadap Produk Itu Nah Ini Ada Peralian Dari 1.0 Ke 4.0 Otomatis Ketika Anda Mau Menyampaikan Pesan Kepada Calon Konsumen Atau Konsumen Yang Sudah Loyal Itu Membutuhkan Copywriting Yang Berbeda 1.0 Tentunya Beda Dengan 4.0 Karena Apa Karena Daya Tariknya Itu Beda Nah Daya Tarik Ini Saya Saya Kasih Istilah Call To Action Oleh Karena Itu Call To Action Di Zaman 1.0 Call To Action Di 2.0 Call Action Di 3.0 Dan Call To Action Di 4.0 Itu Tidak Sama Teman Teman Jadi Pokoknya Kalau Kalau Awalnya Itu Ada Coach Atau Mastah Yang Bilang Bahwa Temukanlah Problem Dari Konsumen Anda Untuk Kemudian Anda Berikan Solusi Maka Itu Adalah Ciri Khas Dari Marketing 1.0 Nah Problem Itu Masalahnya Cuman Sekali Saya Punya Masalah Jadi Saya Butuh Solusi Saat Ini Nah Sementara Apa Namanya Sementara Yang Namanya Brand Itu Yang Diputukan Adalah Solusi Masalah Yang Latin Masalah Yang Setiap Hari Muncul Masalah Yang Terus Menerus Dan Kalau Itu Yang Anda Sasar Maka Produk Anda Butuh Brand Nah Itu Sehingga Boleh Dikatakan Copywriting 1.0 Itu Lebih Produk Sentrik Sementara Copywriting Di 4.0 Itu Lebih Kepada Engagement Sentrik Atau Orang Suka Bila Consumer Sentrik Boleh Ya Jadi Ini Nah Saya Banyak Melihat Teman-teman Itu Rata-rata Masih Menggunakan Copywriting Di Produk Sentrik Atau 1.0 Jadi Tampilkan Produknya Lalu Di Puji-puji Di Grooming Itu Sehingga Produknya Kelihatan Keren Dan Diakini Itu Akan Menjadi Call to Action Nah Ini Apa Namanya Pemahaman Yang Agak Ketinggalan Jaman Jadi Teman-teman Harus Meng-upgrade Makanya Saya Sudah lama Nggak bikin Kelas Copywriting Sudah Dari Tahun Lalu Tahun Lalu Tahun Lalu Pun Saya Masih Pembobotannya Lebih Banyak Kepada Marketing 1.0 Atau Produk Sentrik Dengan Penekanan Bahwa Produk Dan Keunggulannya Itu Masih Menupakan Call to Action Nah Besok Ini Di Workshop Online Ya Teman-teman Tanggal Berapa Ya 28 29 28 29 Saya Akan Menjelaskan Bagaimana Menulis Copy Menulis Copywriting Untuk 1.0 1.0 Dan Transisinya Ke 4.0 Ini Penting Banget ya Teman-teman Jadi Saya sarankan Ikutlah Karena Saya Belum tentu Tahun Tahun Ini Bikin lagi Saya Mungkin Akan Bikin lagi Tahun Depan Karena Jatuh Saya Itu Cukup Padat Apalagi Sekarang Workshop Offline Sudah Dimulai Dan Tidak Cuma Workshop Juga Berupa Seminar Seminar Ya Itu Sudah Mulai Banyak Yang Harus Saya Harus Saya Penuhi Ya Nah Teman-teman Mungkin Kurang Kurang Apa Namanya Kurang Paham Bedanya Antara Workshop Sama Seminar Kalau Workshop Itu Misalnya Katakanlah Workshop Itu Selama Seminan Jam Kalau Seminan Jam Itu Dibagi Masing-masing Tiga Bagian Maka Bagian Pertama Kedua Dan Ketiga Itu Membentuk Sebuah Mindset Yang Sama Sementara Kalau Seminar Itu Kayak Makan Prasmanan Di Tempat Kawinan Jadi Anda Boleh Ngambil Yang mana Yang Anda Suka Nah Ini Bedanya Sehingga Hanya Menambah Pengetahuan Tapi Kalau Workshop Itu Menambah Keahlian Jadi Kita Ketahui Bersama Bahwa Kalau Kita Mau Sukses Kita Harus Tiga Hal Yang Pertama Adalah Mindset Yang Kedua Adalah Skillset Dan Yang Ketiga Adalah Apa Namanya Toolset Nah Ini Kita Kuasai Jadi Teman-teman Marketing Sekarang Sudah Jauh Berbeda Jadi Saya Malah Merasakan Bahwa Teman-teman Zaman Dulu Itu Lebih Beruntung Teman-teman Mengerti Zaman Dulu Lebih Beruntung Karena Apa Karena Dulu Itu Semuanya Serba Eksklusif Jadi Bagian Marketing Misalnya Bagian Marketing Itu Betul-betul Merencanakan Produknya Merencanakan Harganya Kemudian Merencanakan Tempatnya Jualannya Dan Merencanakan Promosinya Disesuaikan Dengan Target Market Sehingga Kalau Target Market Maka Produknya Kita Siapin Nah Zaman Dulu Itu Eksklusif Jadi Disiapkan Oleh Public Sendiri Karena Tidak Ingin Rahasia Dari Formulanya Itu Bocor Kebanyakan Seperti Itu Nah Ini Yang Sekarang Sudah Berbeda Jauh Sekarang Ini Tim Marketing Itu Mengurusi Produk Itu Sudah Dari Maklun Jadi Biasanya Dari Makluner Sudah Punya Formula Kemudian Sudah Punya Ijin Sehingga Urusan Produk Sudah Selesai Diurusi Oleh Maklun Kemudian Urusan Harga Urusan Harga Ini Kalau Dulu Disesuaikan Dengan Kemampuan Daya Beli Dari Konsumen Kalau Sekarang Ini Lebih Banyak HPP Plus Margin Karena HPP Sudah Baku Dari Makluner Sekian Maka Harus Ditambah Dengan Margin Untuk Kita Jadi Harga Juga Separuh Sudah Dikelasai Oleh Pihak Maklun Kemudian Apa Namanya Untuk Distribusi Nah Sekarang Ini Banyakan Menggunakan Distributor Dan Reseller Yang Akhirnya Membuat Si Produsen Itu Tidak Mengenal Siapa Pembeli Akhirnya Ya Caman dulu Juga Sama Seperti itu Tapi Karena itu Dilakukan Distribusinya Sendiri Oleh Distributor Sendiri Misalnya Indofood Itu Dengan Indomarko Kemudian Kalau Mayora Itu Dengan Oh Saya Lupa Ya Namanya Nah Itu Mereka Punya Distributor Sendiri Sehingga Dia Tau Agen Ini Siapa Yang Beli Kemudian Disappoint Ini Siapa Yang Beli Kemudian Reseller Ini Siapa Yang Beli Itu Semuanya Bisa Didapatkan Datanya Banyak Juga Yang Gak Bisa Berdatanya Sehingga Menyebutnya Sebagai Mas Jadi Mas Itu Dipukul Rata Nah Kemudian Juga Akhirnya Para Marketing Para Marketer Zamanal Itu Lebih Banyak Fokusnya Kepada Promosi Bagaimana Membuat Apa Namanya Launching 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 Itu Sebuah Event Yang Layak Dimuat Di Mass Media Itu Dibuat Yang Bagus Kemudian Personal Selling Juga Menjadi Bagian Dari Dia Dan Kemudian Consumer Promotion Itu Yang Terakhir Advertising Apalagi Advertising Zamanal Itu Sudah Melalui Social Media Ada yang Organik Ada yang Paid Jadi Saya Ngalamin Ya Teman Teman Untuk Untuk Apa Namanya Untuk Kepentingan Saya Menulis Copywriting Itu Saya Membutuhkan Satu Marketing Brief Yang Cukup Lengkap Dan Ternyata Ya Teman Teman Itu Agak Sulit Sekarang Untuk Dapat Jadi Rata-rata Yang Dikasih Ke Saya Itu Ya Promotion Brief Nah Ini Di dalam Workshop Saya Nanti Yang Tanggal 28 29 Ini Itu Saya Cakup Semuanya Supaya Tuan-tuan Tahu Bahwa Copywriting Itu Bukan Bagian Dari Promotion Saja Karena Masing-masing Masing-masing Bagian Itu Mempunyai Call to Action Jadi Ada Yang Daya Tariknya Di Produk Ada Yang Di Harga Ada Yang Di Tempat Ada Di Promotion Ada Juga Daya Tariknya Di Customer Atau Di Cost Gratis Angkir Misalnya Convenience Store Itu Daya Tarik Atau Di Conversation Daya Tarik Jadi Ada 16 Kotak Yang Mengandung Copywriting Berwidah Mengapa Nah Ini pertanyaannya Begini Tuan-tuan Copywriting Yang Baik Itu Dia Mampu Menciptakan Theater Of Mind Theater Of Mind Itu Ketika Orang Membaca Atau Ketika Anda Membuat Video Atau Lirik Dari Lagu Single Itu Kata-kata Itu Langsung Membangun Sebuah Cerita Di Dalam Benak Konsumen Nah Ini Yang Disebut Dengan Apa Namanya Theater Of Mind Tidak Semua Teman-teman Yang Praktisi Copywriting Itu Itu Mempunyai Skill Untuk Membangun Theater Of Mind Nah Kebetulan Saya Dulu Pada Waktu Saya Mulai Karir Saya Ini Saya Adalah Tukang Gambar 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 Komik Gambar Macam Macam Ilustrasi Dalam Rangka Mencari Inilah Penghasilan Gambar Itu Ternyata Tidak Hanya Pakai Pinsil Dan Kertas Anda Bisa Menggambar Menggunakan Lighting Itu Fotografi Anda Bisa Menggambar Menggunakan Kata-kata Nah Ini Saya Maksud Jadi Kata-kata Anda Itu Harus Mampu Menggambar Melukis Teater Oh Main Ada Di Kepala Konsumen Jadi Begitu Dengar Kata Kopiko Ganti Yang Kopi Langsung Terbayang Ceritanya Langsung Nyangkut Jadi Ini Penting Teman-teman Jadi Oleh karena Itu Postingan Saya Salah Mengatakan Bahwa Banyak Copywriting Yang gagal Bukan Karena Nggak Bisa Nulis Bukan Karena Nggak Bisa Memilih Apa Namanya Kata-kata Yang Indah Banyak Copywriting Yang gagal Itu Karena Tidak Mampu Menemukan Kata-kata Yang Men-trigger Call to Action Call to Action Nah Banyak Teman-teman Yang bilang Bahwa Call to Action Sudah Saya Lakukan Pak W Yaitu Dengan Ajakan Ayo Banjirilah Kita Borong Apa Namanya Ya Oke Ini Komentarnya Lucu Lucu Ada yang Daging Saya Cuma Cerita Teman-teman Jadi Kata-kata Ayo Kemudian Kata-kata Mari Kata-kata Belilah Itu Bukan Ya Bukan Bukan Merupakan Kata-kata Untuk Call to Action Itu Kata-kata Ajakan Betul Tapi Bukan Call to Action Nah Ini Yang Teman-teman Sering Salah Paham Bahwa Call to Action Itu Seolah-olah Ajakan Bukan Teman-teman Ya Bukan Karena Ajakan Itu Justru Contohnya Gini Kalau Kalau Putra Putri Anda Masih tidur Padahal Itu Waktunya Untuk Belajar Lalu Dibangunin Ayo Bangun 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 Ayo Kita Belajar Kira-kira Itu Anak Responsnya Itu Senang Atau Males Gitu Nah Sehingga Ajakan Itu Belum Tetap Efektif Teman-teman Nah Nanti Saya Buka Rahasianya Di Workshop Copywriting Yang akan Saya Gelar Tanggal 28 Dan 29 September Ini Kenapa Saya Buat September Ini Karena Bulan Depan Sudah Banyak Jadwal Yang Harus Saya Penuhin Jadi Waktunya Cuma Tinggal September Nah Kalau Misalnya Anda Miss Yang Sekarang Ini Kita Jumpa September Tahun Depan Karena Memang Jadwannya Cuman Setahun Sekali Jadi Kebetulan Saya Sudah Mengubah Materi Workshop Yang Sudah Tentu Banyak Sekali Improvement Yang Mengikuti Perkembangan Yang Relevan Sekarang Ini Jadi Kenapa Workshop Saya Itu Seringkali Yang Tahun Lalu Sama Yang Tahun Ini Beda Beda Kan Zaman Juga Berubah Kebetulan Saya Praktisi Jadi Saya Tahu Sehingga Itu Yang Saya Share Pada Teman Teman Oke Mungkin Ada Pertanyaan Silahkan Nanti Saya Jawab Sedikit Sedikit Harganya Berapa Papi Anda Bisa Cek Di View Link At Subyakto Jadi Anda Klik Itu Saya Punya Akun Subyakto Anda Klik Nanti Anda Bisa Masuk Ke Link Tree Slash Subyakto Ya Ini Workshopnya Online Ya Teman Teman Jadi Saya Tidak Tidak Terlalu Memfokuskan Pada Offline Mengapa Karena Jujur aja Membutuhkan Ilmu Ini Kan Tidak Hanya Di Jakarta Atau Di Pulau Jawa Banyak Juga Yang Yang Di Luar Kota Atau Di Pinggiran Republik Ada Juga Yang Dari Malaysia Tadi Juga Ada Jadi Ada Juga Yang Dari Saudi Arabia Teman Teman Apa Namanya Diaspora Yang Sekarang Kerja Di Sana Nanti 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 Kembali Ke Indonesia Sudah Bisa Menjadi Pengusaha Ya Gitu ya Teman-teman Jadi Silahkan Kalau ada Pertanyaan Nanti Saya Jawab Ada Buku Copywriting Yang Pak Direkomendasikan Tidak ada Kenapa Karena Buku Copywriting Yang Sudah Ditulis Itu Kebanyakan Berbasis 1.0 Yang Anak Millenial Tidak tertarik Sama Penawaran 1.0 Itu Apa Itu Nanti Anda Tahu Ya Teman-teman Jadi Mungkin Anda sering Dengar Bahwa Anak Sekarang Itu Yang Paling Penting Adalah Engagement Kedekatan Jadi Kalau Anda Tidak Mampu Melakukan Kedekatan Pendekatan Dengan Calon Konsumen Jaman Sekarang Ya Mungkin Apa Namanya Mungkin Tidak Menarik Bagi Calon Konsumen Yang Sekarang Ini Terkonsentrasi Di Teman-teman Millenial Ya Itu Aja Yang Saya In Sampaikan Kalau Tidak Ada Pertanyaan Saya Akan Berpanjang Lagi Sudah Baru Sengah Jam Saya Kira Sudah Satu Jam Oke Ada Pertanyaan Ini Saya Jawab Dulu Ya Salam Pak P Terima Kasih Terima Kasih Kesempatannya Copywriting Untuk B2C B2C B2B Apakah Sama Atau Beda Sekilas Bedanya Seperti Apa Jadi B2C Dan B2B Menurut Kalaman Saya Sama Sama Copywriting Cara menulis Kopinya Sama Karena B2B Kan Juga Dijalankan Oleh Manusia Juga Oleh Konsumen Juga Jadi Mereka Ditrigger Oleh Ini Yang Sama Call to Action Itu Prosesnya Sama Jadi Karena Yang Ngerjain Manusia Kecuali Kalau B2B Perusahaannya Semuanya Sudah Pakai Robotik Gimana Caranya Menyadarkan UKM-UKM Untuk Sadar Branding Apakah Butuh Perdepokan Branding Di Setiap Daerah Begini Ya Teman Teman Saya Ini Menyatakan Pension Melayani Korporat Itu Tahun 2012 Mulai 2012 Saya Mulai Mendekati UKM Kenapa Karena Saya Jujur Aja Agak Prihatin Melihat Teman-teman UKM Itu Tahunya Brand Adalah Meraknya Logo Jadi Ada yang Mengklaim Saya Sudah Bikin 700 Brand Padahal Sudah Bikin 700 Logo Nah Ini Saya Dengan Dana Sendiri 2014 Sampai 2016 Itu Saya Keling Indonesia Untuk Menyebar Racun Brand Virus Brand Jadi Sekarang Sudah Lumayan Sudah Banyak UKM Yang Sudah Ngomongnya Brand Sudah Sudah Sesuatu Yang Umum Meskipun Kadang-kadang Pemahamannya Masih Suka Keliru Gak Apa Yang Penting Sudah Ada Sedikit Kemajuan Dibanding Dari 2014 Nah Apakah Putus Buah Padepokan Branding Di setiap Daerah Gak Perlu Kenapa Karena Sekarang Ini Kita Sudah Dihubungkan Dengan Apa Namanya Dengan Internet Sekarang Ini Khususnya Para Millennial Anak-anak muda Usia 15 Sampai 35 Bahkan Ada yang Sampai Usia 45 Itu Tidak Pernah Meninggalkan Handphone Sama Sekali Selama 24 Jam Ya Dipegang Terus Bahkan Ketika Tidur Juga Ditaruh Di Sebelah Kepalanya Ketika Ke Toilet Juga Baca Baca Status Jadi Kita Punya Media Yang Langsung Kepada Para Konsumen Maupun Para Praktisi Jadi Makanya Saya Rajin-rajin Posting Saya Hanya Menggunakan Instagram Saya Share Di Instagram Karena Target Behaviornya Pas Saya Nanti Di Workshop Anda Akan Tahu Apa Perbedaannya Target Market Dan Target Behavior Nah Buat Marketing Target Market Itu Penting Tapi Buat Branding Target Behavior Lebih Penting Jadi Nanti Di Workshop Akan Kita Bahas Rame-rame Sama-sama Dan Pemahamannya Mudah-mudahan Bisa Masuk Jadi Apakah Perlu Kita Bikin Padebukan Branding Di setiap Daerah Nggak Usah Karena Gubernur Dari Masing-masing Daerah Pun Nggak Ngerti Apa Itu Brand Saya Saya Kenal Beberapa Gubernur Dan Ketika Kita Ngomongin Brand Ya Tahunya Itu Logo Gitu Nggak Apa Jadi Berpusat Ke Pak Bi Aja Nggak Apa Dan Beberapa Murid-murid Yang Sekarang Jadi Evangelist Pak Bi Boleh Info Brand Besar Yang Copywriting Baik Ya Semua Brand Besar Copywriting Baik Karena Nggak Kalau Copywriting Baik Ya Dia Nggak Akan Terjadi Besar Kira-kira Pendekatan Seperti Apa Pak Bi Yang Baik Untuk Melakukan Pendekatan Pendekatan Maksudnya Pendekatan Seperti Apa Yang Baik Untuk Melakukan Pendekatan Intinya Intinya Begini Kalau Anda Mampu Membuat Konsumen Anda Itu Kasmaran Kepada Produk Anda Maka Itu Pendekatan Yang Paling Baik Karena Kasmaran Itu Nggak Cuma Segera Jatuh Cinta Kalau Jatuh Cinta Itu Cuma Jatuh Cinta Tapi Tidak Menggebu Gebu Nah Kalau Bahasa Begini Ngerti Ya Kalau Bahasa Teoritisnya Nanti Malah Saya harus Ngejelasin Lagi Saya Ketinggalan Life-nya Pak Masih Bisa Tanya Boleh Call to Action Itu Bisa Memicu Hormon Cortisol Seperti Apa Pak Contohnya Jadi Betul Memang Sebetulnya Karena Yang Namanya Manusia Itu Bergerak Itu Didasari Oleh Emosinya Maka Kita Harus Tahu Hormon Apa Yang Harus Kita Trigger Untuk Membuat Emosinya Itu Menggerakkan Nah Ini Kalau Copywriting Ya Pilihan Kata-kata Jurus Tepat Pilihan Pendekatannya Juga Tepat Oke Ada Lagi Pak Gimana Caranya Nge-branding Club Volley Berawal Dari Mana Dulu Wah Kalau Club Volley Itu Kalau Kalau Anda Seseorang Millenial Dan Anda Memahami Marketing Point Zero Maka Yang Anda Harus Lakukan Adalah Anda Membangun Tribes Membangun Teman-teman Yang Gila Volley Untuk Kemudian Menyebarkan Virus Dari Apa Namanya Dari Volley Ijin Minta Contoh CTA Untuk Sekolah Pak B CTA Oke Ini Anda Pernah Tahu Ini Kita Ngomongin Merk Karena Kalau Yang Paling Bagus Kalau Anda Bikin Merk Atau Nama Itu Masukkan CTA Di Dalamnya Contohnya Misalnya Nama Gojek 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 Itu Valuenya Ada pada Jack Karena Memang Gojek Itu DNA Atau Valuenya Itu Adalah Mengantar Pakai Sepera Motor Itu Gojek Nah Call to Action Ada pada Go Kata Go Itu Membuat Dia menjadi Call to Action Apalagi Misalnya MS Glow MS Glow MS Glow Itu Namanya Mengandung Call to Action Jadi Kenapa Karena Kata Glow Itu Membuat Orang Ingin Menjadi Glowing Dan Takut Kalau Mukanya Enggak Glowing Itu Kata Glow Itu Sendiri Sudah Call to Action Counter Pain Kalau Anda Counter Pain Itu Apa Namanya Krim Yang Untuk Kalau Anda Kesereo Jadi Kalau Mau Ikut Lari Pagi Anda Harus Sudah Beli Siap Dengan Counter Pain Sehingga Ketika Dioleskan Ketika Anda Terjadi Apa Namanya Kram Sudah Langsung Jadi Kata Kata Counter Pain Itu Counter Counter Itu Valuenya Pain Itu Contration Gitu Ya Teman Teman Jadi Kalau Perusahaan Korporat Itu Rata Rata Sudah Sudah Mikirin Itu Kalau UKM Ya Belum Oke Ada Lagi Pertanyaan Enggak Ada Kayaknya Sudah Ngerti Semua Kelihatannya Insya Insyaallah Insyaallah Ikut Workshop Oke Sudah Lagi Apa Nih Saya Mau Bikin Kedai Minuman Merknya Tentang Rasa Keren Tentang Rasa Keren Enggak Tapi Enggak Enggak Keren Karena Belum Ada Call to Action Makanya Ikut Workshop Enggak Usah Malu-Malu Bagaimana Branding Travel Umroh Baru Buka Sebentar Lagi Visa Itu Sudah Online Dan Kita Juga Bisa Pesen Tiket Juga Sudah Online Jadi Bentar Lagi Travel Umroh Akan Menjadi Sesuatu Yang Tidak Relevant Ya Oke Ada yang Mendoakan Sehat Terus Papi Terima kasih Papi Mohon Isin Untuk Diberikan Penjelasan Kembali Mengenai Branding Marketing Dan Penjelasannya Ikut Workshopnya Aja Karena Itu Workshopnya Aja Berutur 9 jam Sehingga Saya Bikin Workshop Online Itu Dua Hari Masing-masing 3-4 Jam Karena Memang Materinya Banyak Karena Itu Kalau Kalau Enggak Saya Jelaskan Nanti Anda Tidak Mengikuti Kalau Usaha Roti Pak Bagus Namanya Seperti Apa Ini Kalau Jadi Konsultasi Selamat Malam Pak Mohon Penjelasannya Kembali Mengenai Branding Marketing Dan Avertising Nanti Saya Ini Saya Rekam Jadi Saya Putar Lagi Bisa Dilihat Lagi Kalau Nama Ikik Kami Bagaimana Pak TTA Apa Event Suraboyo Aku Punya Brand Furniture Namanya Awet Bagus Jika Nama Makanan Aman Eh Jika Nama Makanan Gimana Pak Bi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Malam Pak Bi Sehat Selalu Mohon Ijin Bertanya Usahanya Cemilan Makaroni Cemilan Makaroni Makaroni Nampol JT Bagaimana Ya Pak Bi Sebaiknya Kalau Merk Anda Tidak Mempunyai Sudah Teranjur Tidak Terdiri Atas Value Dan Call to Action Maka Anda Harus Bikin Tagline Yang Mengandung Value Dan Call to Action Ini Untuk Komunikasinya Karena Tagline Itu Membantu Orang Untuk Memposisikan Memposisikan Produk Anda Dalam Benak Konsumen Tagline Tagline Semudah Ini Loh Teman Teman Kalau Anda Saya Tanya Apakah Anda Tahu Warna-warna Dari Pelangi Maka Anda Kerepotan Mengingat Karena Berah Hijau Ungu Jingga Kemudian 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 Kuning Itu Repot Mengingat Untuk Memudahkan Itu Anda Butuh Yang Namanya Jembatan Kuldi Jembatan Kuldi Warna Pelangi Mijiku Hibinyu Mi Merah J Jingga O Ungu Ku Kuning Jadi Nah Tagline Itu Harus Semudah Itu Memudahkan Orang Untuk Mengingat Value Dari Produk Anda Jadi Itulah Branding Ya Teman Teman Jadi Branding Itu Bukan Bikin Loko Bikin Merk Yang Bagus Atau Tempat Yang Bagus Di Branding Kasih Nama Bukan Itu Jadi Masih Salah Kaprah Untuk Branding Apakah Berbanding Lurus Dengan Inovasi Dan Pelayanan Bagus Ya Begitulah Jadi Kalau Kalau Anda Sudah Berhasil Menciptakan Call to Action Begitu Datang Ke Resoran Anda Dan Orang Itu Kecewa Artinya Produk Anda Tidak Membuat Mereka Surprise Tidak Membuat Mereka Wow Sehingga Tidak Jatuh Cinta Tidak Kagum Dan Tidak Semaran Maka Produk Anda Gagal Melakukan Branding Oke Nama Awet Idenya Dari Pak B Lupa Saya Karena Banyak Yang Nanya Konservasi Untuk Masa Depan Yang Lebih Baik Apakah Pas Untuk Branding Mengajak Masyarakat Berdiri Kepada Konservasi Alam Bisa Kalau Event Surabaya Bagaimana Baik Baik Saja Beri Madu Ini Sering Tanya Mas Saya Alkindi Apakah Sudah Betul Ya Boleh Assalamualaikum Pak B Untuk UMKM Pemula Apakah Harus Selling Dulu Sambil Berjalan Membangun Branding Atau Fokus Buat Branding Dulu Pak B Oke Ini Pertanyaan Mendasar Sekali Kebanyakan UKM Yang Saya Temuin Itu Selalu Pak B Saya Tidak Punya Uang Untuk Branding Sehingga Saya Mau Selling Selling Dulu Aja Kenapa Karena Dengan Selling Itu Saya Dapat Uang Sehingga Dengan Uang Itu Saya Bisa Melakukan Branding Nah Ini Salah Teman Karena Karena Yang 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 Anda Bayangkan Dengan Branding Disini Jelas Maksudnya Bikin Logo Bikin Merek Bikin Iklan Branding Itu Bukan Logo Bukan Iklan Bukan Media Yang Butuh Duit Banyak Bukan Branding Itu Bukan Itu Nah Bahayanya Ketika Anda Melakukan Selling Selling Dahulu Saking Semangatnya Anda Melakukan Selling Anda Kasih Diskon Sampai 50% Sehingga Apa yang Terjadi Anda Akan Di Branding Oleh Konsumen Ingat Bahwa Ketika Anda Tidak Melakukan Branding Itu Proses Branding Anda Tidak Berhenti Proses Branding Anda Diambil Alih Oleh Konsumen Ya If You Are Not Branding Yourself Somebody Else Will Brand You Itu Adalah Konsumen Jadi Kalau Anda Tidak Mulai Nge Branding Dari Sekarang Maka Siap Siap Anda Di Branding Oleh Konsumen Contohnya Tadi Wah Anda Terkenal Di Label Atau Dikasih Branding Sama Konsumen Sebagai Wah Ini Product Discount Kalau Nggak Discount Jangan Dibeli Ya Teman Teman Kita Tunggu Saja Sampai Dia Discount Maka Ketika Anda Sudah Sampai Pada Titik Itu Datang Ke Saya Saya Nggak Mau Ngerjain Saya Nggak Nggak Ngerjain Karena Apa Karena Capek Ya Workshop Besok Masih Dibedah Lagi Nggak Papi Tentang Value Caltation Serta Hormon Yang Bersangkutan Ya Itu Itu Akan Saya Beda Karena Apa Karena Ini Penting Banget Ya Call to Action Ini Penting Banget Jadi Teman Teman Mau Nulis Apa Kalau Nggak Tahu Call to Action Papi Untuk Tagline Apakah Harus Kita Tulis Di Caption Saat Post Di Ikip Papi Terima Kasih Tagline Itu Dibuatin Hashtag Aja Ya Salah Satunya Dengan Hashtag Saat Ini Tagline Nampol Rasanya Pas Harganya Ngaten Pak B Mohon Dikoreksi Ya Marketing 1.0 Jangan Lupa Loh Bahwa Ada Empat Jenis Konsumen Yang Kita Hadapin Yang Pertama Konsumen Yang Price Consent Price Conscious Orang Orang Yang Yang Apa Namanya Yang Mengedepankan Harga 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 Harus Murah Jadi Tadi Harga Murah Itu Bisa Bisa Mentrigger Mereka Yang Kedua Adalah Konsumen Yang Function Conscious Jadi Selama Selama Fungsinya Sesuai Dengan Yang Saya Butuhkan Harga Berapapun Saya Bayar Kemudian Yang Ketiga Itu Adalah Mereka Yang Status Conscious Ya Consciousnya Itu Fokusnya Itu Kepada Satus Saya Kalau Pakai Perundang Anda Saya Jadi Siapa Dan Seterusnya Ini Saya Bedah Secara Tuntas Di Whatsapp Saya Ya Teman Teman Jadi Oke Kayaknya Sudah Semua Saya Jawab Jadi Branding Itu Singkatnya Apa Pak Belum Paham Oke Branding Itu Adalah Jadi Gini Brand Brand Membus Brand Whole Call to action Jadi Yang Namanya Brand Brand Itu Value Call to action Brand Brand Terletak Di mana Terletak Di Persepsi Konsumen Jadi Kalau Anda Berhasil Nge Branding Produk Anda Maka Persepsi Konsumen Terhadap Produk Anda Itu Adalah Valuenya Dan Call to action Ya Oke kalau mau lebih detail ya ikut workshopnya aja tapi berarti yang berkonsep bakar uang dulu di awal itu gak selalu tepat ya papi saat launching product, enggak ya, karena bakar uang itu gak ada istilah bakar uang ya, itu istilah abal-abal lah itu ada strategi bisnis yang model bisnis yang harus bakar uang memang ada, tapi kalau korporat yang saya layani selama ini mereka tidak bakar uang mereka melakukan investasi terhadap brand mereka lewat media yang mereka bayar mahal itu bukan bakar uang ya teman-teman, bakar uang itu biasanya diskodis-diskodiskan untuk bakar uang mohon contoh untuk tagline coffee shop jasak Allah jasak Allah khair Pak Bi Godwater Pak Bi Panu Tadgu makasih sudah dijawab dari Semarang ramen saya pakai tagline ramen halal viral gimana menurut Pak Bi lumayan bagus Pak Bi kapan ke Jawa Timur ya nanti tanggal 30 sampai tanggal 2 saya di Surabaya untuk reseller dari beberapa brand apa bisa dibikin branding sendiri ya Pak kalau reseller itu yang dilakukan bikin iklan iklan untuk jualan karena reseller kalau brandnya itu tanggung jawab dari pemilik produknya malam Pak Bi saya terjun di bidang keracinan makrami dan rajut dengan brand Tanjung craft maksudnya merek kali ya dan tagline-nya kreasiku untuk cakepmu gimana Pak Bi ini tagline-nya bagus cuman kalau kalau mereknya diganti kayaknya cocok juga nih misalnya Indomie kreasiku untuk cakepmu itu bisa juga ya jadi kalau bikin tagline itu harus kalau bikin tagline itu harus sesuai dengan diri kita sehingga gak bisa di-true orang lain Assalamualaikum cara membuat tagline yang tepat gimana ya Pak Bi ya ikut workshop saya aja kalau branding grup musik fondasinya apa ya Pak Bi fondasinya ya musik ya genre semoga dimudahkan bisa duduk belajar langsung sama Pak Bi di Makassar wah saya belum ada rencana ke Makassar Pak Bi bagaimana membranding jasa layanan umrah ya umrah itu value-nya apa kalau ketemu value-nya tinggal call to action-nya Pak gimana kalau tagline saya cuma perlu lapar untuk makan besar saya di bidang kuliner wah bagus gitu jadi gak perlu bayar ya cuma lapar doang Pak Bi contoh call to action untuk usaha bakery seperti apa ya Pak Bi hmm nah contohnya hmm apa ya bukan cake pabrikan itu saya buat-buat Tunggadewi ya untuk media komunitas kami juga event Surabaya apakah sudah muni JTA sudah call to action buat orang Surabaya saya jualan casing HP custom karena jual desain sesuai kinerian customer tagline-nya jadi desain visual jadi nyata apakah sudah bagus bagus Assalamualaikum Pak Bi saya Alumi BBB nama cafe saya and first unity first apa sih apa sudah ada JTA-nya terima kasih Pak Bi oke teman-teman ini saya kayaknya harus sudahi karena saya sudah dipanggil untuk makan malam karena makan malam saya itu harus berhenti jam 8 jadi saya akan izin makan malam kalau masih mau nanya silakan anda ini apa namanya silakan anda DM saya ya ini kan kalau kalau mau follow saya silakan add subyakto anda DM pasti saya jawab ya pasti dan yang jawab saya sendiri saya gak pakai admin jadi silakan follow add subyakto dan disitu saya juga umumkan workshop-workshop yang akan datang ini apa saja jadi anda bisa cek ya di link 3 slash subyakto itu adalah daftar untuk workshop yang akan datang dan juga ada pendaftaran untuk affiliate jadi kalau anda misalnya mau ikut workshop gitu ya anda duitnya kurang ya affiliate ini sekalian kan kalau affiliate dapat komisi anggapannya ada berdiskon gitu ya gitu ya teman-teman terima kasih untuk perhatiannya mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau mungkin kurang memuaskan mudah-mudahan apa yang saya share malam ini bermanfaat bagi teman-teman semua wabidaya taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati